Terima kasih telah menonton 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 jenis narkotika ini cukup banyak dalam undang-undang narkotika ini dibagi ke dalam tiga gorongan itu ada di langkiran penjelasan di undang-undang nomor 35-2009 tapi mungkin yang banyak masyarakat tahu atau yang ya yang kita bisa kenal atau mungkin lebih pernah lihat terus kemudian ada ganja, ada heroin, ada ekstansi dan masih banyak lagi yang ya kami juga gak apa semuanya ya tapi itu diatur dalam langkiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 dimana disitu dibagi ke dalam beberapa gorongan gitu oke berarti sudah banyak sekali ya oke, kalau untuk penjelasan sendiri nih, ini sebagai tingkat undang-undang repulkan dari penjelasan ya pelan penjelasan dalam pindah pidana narkotika nya seperti anak-anak karena kan masyarakat tahu kalau misalnya narkotika ditentuknya semua kepolisian gitu ya nah kalau di sini pelan penjelasan seperti apa dalam penjelasan tindak pidana narkotika ini? boleh? boleh 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 kalau kami di pidanaan, ini sebagai penjelasan penerung, tentu saja kami menerima berkas benar yang ibu katakan bahwa memang tidak pidana narkotika kalau berkata memang salah polisi tapi kita disebut penyidik lalu penyidik akan mengirimkan berkas perkara terhadap perbuatan terkait itu kepada kami untuk kami teliti dan terkait syarat formil ataupun material apakah memenuhi sesuai uncur para kesangkaan di dalam pasal dalam narkotika apabila memenuhi, berarti tugas kami disini selaku jaksa penuntut umum sesuai asas dominus litis ya itu itu kan kami punya keuangan penuntutan jadi kami satu-satu yang punya keuangan itu yang melakukan penuntutan di kesinian nah hal tersebut dituangkan juga di dalam pasal 30 kemenanggungan kecetsaan narkotika narkotika bukat yang sudah diperbarui menjadi narkotika narkotika 11 tahun 2021 Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah, kami yang menghindarkan dan melakukan pembuktian, disitu ada pemiksaan saksi, buang bukti, dan lain-lain. Sesuai pasal yang ditakarkan, biar ada pasal yang terbukti, dan adanya keputusan hakim oleh manjil hakim, lalu tetap kami sebagai satu tahunnya. Jadi, memang bisa dipenjanjikan di kepolisian dulu ya, pekas ketikaan, pekas segala apa, baru dilimpahkan di perjaksaan. Nah, kalau misalnya adiksi berkas tersebut punka, lalu juga unsur-unsur tersebut terdapat di dalamnya bahwa seseorang itu terlambangkan tidak pidana penyelenggunaan, lalu tiga. Nah, hukuman apa saja sebuah misalnya diberikan kepada para pelaku tidak pidana penyelenggunaan, lalu tiga. Biar masyarakat lebih mengetahui bahwa tidak boleh pakai lalu tiga, hukumannya seperti ini misalnya, hukumannya ditinggal, ditinggalin dia. Hukumannya itu ada dunia ya. Hukuman sendiri sama ya, sudah dituangkan di Undang-Undang Alkotika sendiri, kami melaksanakan penuntutan juga sesuai acara yang dilakukan dalam Tuhab, itu adanya sanksi pidana dan denda. Yang mana apabila denda tidak bisa dibayarkan oleh pendapat, opsi pelaku akan disubsidarkan di penyelenggunaan juga seperti itu. Dan itu pun sudah diatur di pasal yang tentu adalah penunggunaan terbicara. Oke, kalau untuk narkotika sendiri mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Andi. Bu Andi, bu Andi. Bu Andi, nah kan ini hukumannya, dia tadi kan ditinggalin hukuman ya. Nanti kita melalui perusahaan hakim. Misalnya ini yang khusus tiga pelaku tersebut adalah seorang anak-anak kebawa, atau juga remaja di bawah umur atau pelajar ya. Apakah memang hukumannya berbeda, dan juga apakah ada pelindungan juga pendampingan terhadap para pelaku yang kebanyakan kan pelajar ya. Adakah pendampingan juga terhadap pelaku yang misalnya nih, pelajar atau anak-anak berbohon? Terima kasih. Kalau untuk pelaku, kebanyakan pelakunya adalah anak, kami memanggilnya Ameha. Itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini, artinya ketika dia belum berhubung sehingga dua tahun. Jadi ketika dia lakukan ke satu hari, dia tidak selesai ditinggalkan anak lagi. Nah, proses-proses penuntutan dan penyidikan itu berdasarkan peradilan pidana anak. Jadi untuk penuntutannya sendiri, kita setengah dari maksimal hukuman pidana rumah siang. Misalnya untuk, misalnya, satu-satu empatnya misalnya, ayat satu, tadi dia di minima empat tahun, maksimalnya 12 tahun. Jadi kita bisa direct maksimal untuk penuntutannya. Tapi tergantung case-nya. Kalau misalnya dia case-nya murni pengguna, berarti kita lebih fokus ke pasal 127-nya. Pasal 127 biasanya kita rehat. Rehat. Tapi itu tergantung case urin. Kalau memang positif urinnya, urinnya positif, menggunakan barang bukti. Barang buktinya tidak melebihi dari SOP kita untuk memanfaat kebutuhan. Tahap 127, kita pakai 127. Tapi ada juga, even urinnya positif, kita tidak bisa pakai 127. Karena ketika barang bukti memanfaat dari SOP kebutuhan 127. Kalau untuk penerapan masalah, yang mana? Di masalah penerapan, penerapan penerapan ya? Untuk penerapan 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 penerapan? Nah, jadi khusus kita ada dari, apa, Ник SOS, ya Kemudian untuk perkara-perkara tertentu ada dari PT. 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 2, Mamping. Nah, kalau ini kan kita tidak berkait dengan alat kotika ya. Kan, alat kotika itu, ini yang saya sebagai orang awap ya, dan itu mungkin masyarakat bertanya-tanya. Alat kotika itu kan dikaitu ada penerapan penerapan penerapan, Mereka tuh ada yang dihukum dan ada yang dihukum Nah, menurut ibu-ibu jaksan ya bu Ini secara media sih, secara secara Nah, si bu yang mengikirkan anak buka ini apakah mereka itu sebaiknya dihukum atau dihukum? Boleh bu? Ya Sebetulnya, menyambung tadi dari menjelaskan bulu Andi kita lihat dari kesempatan Jadi, ketika memang pada saat dia ditangkap pertama bebe yang ditemukan itu yang ditemukan itu dalam bulan yang coba terus kemudian tes kurin yang negatif itu tidak mungkin ditarahkan untuk ke karena memang disitu niatnya terlaku bukan untuk memakai namun untuk diperjuangkan tapi ketika misalnya nanti kita ketemu dengan permasalahan ketika ditangkap bahwa barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang memang sesuai SOP kita sedikit terus kemudian kita bisa seluruhin kemudian yang positif nah, sudah terlaku itu sebagai pemakai jadi mungkin nanti kita sesuaikan dengan kasus posisinya itu sendiri kalau memang pada saat kejadian ditangkap itu memang dia sebagai pemakai berarti itu akan regiatan untuk direal atau memang disitu dia sebagai pemakai oke, berarti memang ini dilihat dulu dari case-nya seperti apa ya apakah memang dia ketika megatrekatur buktinya negatif tes kurin tapi orang buktinya banyak berarti memang itu tidak dihargitu untuk direal karena kan lapotika itu biasanya kecanduan ya kalau tidak dihargitu mungkin mereka akan melanggung sembuhnya gitu ya oke dan soal apakah ini memang tidak akan habis untuk pembahasan ya karena banyak sekali gaus-gaus yang terjadi apalagi sekarang kan dunianya semakin pekos juga dan perlu pengawasan masyarakat dan penguasa orang tua yang nanti untuk pelajar dan sobat HCL jauh kemana-mana ke Melolin dan tiga diva ini akan mulai lagi tetapi HCL kami ada bersamaan HCL HCL 947 kami ada bersama HCL terima kasih masih bersama ke Melolin dan juga ada gaya diva dari penjaksaan masih bersama talk show in HCL HCL ini murah senyum banget jadi kita aja gitu bawahnya senyum-senyum jadi jaksa itu memang tegas dalam perkara tapi dirinya itu mereka sangat baik sekali di bawah kala desa ya kalau dalam perkara memang halus tegas ya gue betul ga dan kalau tadi kita berbincang tentang narkotika dan kali ini kita akan berbincang juga terkait dengan tindak pidana prosok tubuhan atau pencabulan nah ini agak sedikit menarik ya sih menarik 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 banyak sekali di media-media ya sebagai prosok tubuhan atau pencabulan yang marah di media bahkan hampir di seluruh penjuru di Indonesia juga ya favorita yang mirip sekali terkait dengan prosok tubuhan atau pencabulan yang terjadi nah bu ini mungkin kita tidak tahu ya rumpi yang menjadi berusur kan ada prosok tubuhan dan pencabulan apa semua yang menjadi berusur dalam tindak pidana prosok tubuhan dan pencabulan kan nah ini memang sama tapi sepertinya berbeda ya terima kasih kalau untuk pencabulan sendiri berarti dia mengapatkan apa ya penyerangan secara fisik oke tapi tidak memasukkan batang kemaruannya oke pakai ini sedikit gak apa-apa gak apa-apa biasanya ada unsur-unsur ini gak apa-apa agak sedikit gini ya oke kalau tapi untuk pencabulan sendiri berarti barangnya si laki-laki ini memang masuk hmm masuk tapi kalau misalnya korbannya laki-laki pelakunya juga laki-laki berarti dia bukan masuk persepunan oh kalau laki-laki berban laki-laki pelakunya laki-laki ya apa itu tuh hati-hatinya apa pencabulan pencabulan oh pencabulan oke persetubuan dari pencabulan sendiri ada macam-macam ya misalnya apakah munculnya ya apakah dia melakukan dengan keterasan tipe muslihan tipe muslihan misalnya gini meniming-imingi oke tapi kamu saya kasih handphone saya kasih duit jajar atau apa itu kemudian kalau kita keterasan ya memaksa ya apakah itu secara psikis atau secara fisik secara fisik ya biasalah yang nyukur dulu kan kalau secara psikis kalau kamu misalnya tidak mengikuti kemuan saya saya akan mengembarkan sesuatu yang terbatas seperti itu jadi memang ini sedikit berbeda ya positif ya tadi sedikit menarik ya kalau dilakukannya oh lati-latih 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 itu terlaksinya mencabu-laku nah selama ini mungkin di kebupaten Skalumi sendiri ya kan kasus kasus yang terjadi misalnya di kebupaten Skalumi adakah yang harus memang benar-benar wah ini kasus itu bukan luar biasa sih tapi tempatnya kok bisa itu ada gak banyak banyak sekali contoh untuk kesetubuhan ya kelaputnya bisa air manduk korban korban anakan diri iya makanya saya sih pertama datang ke sukabumi dinas itu dapat perkara itu saya kaget luar biasa tinggi maaf ya saya tidak menjudge sukabumi tapi mungkin ini pengaruh lingkungan dan pengaruh pendidikan keluarga bukan cuaca cuaca juga cuaca juga cempatnya di sini itu lain kalau bentuk sama istri mungkin ya karena cuaca sama ku apa panas kamu berarti sebenarnya panas eh ya panas berarti memang banyak sekali ya kaos-kaos yang pelaku kalau istri maaf kuah pelaku kuah ternyata kok bukan cucu atau punakan pelakunya buruknya di satri buruk sabrinya korbannya sabrinya gitu banyak yang seperti itu kelaku kelaku tetangga tetangga loh ini korban tetangga juga yang kaos gila kelaku padahal tidak aki-aki gitu oh iya korban ada yang masih pau ya yang pau gitu jadi apa tindak-tindak pencabulan kos setubuhan untuk di kabupaten sukabumi itu ada semua oke dan memang ini perlu penghargaan terus juga ya harus bahkan juga apa samanya sekarang berita-berita di apa di TV nasional apa ya pencabulan pencabulan saya sebuah gimana gitu kes-kes tapi begitu sampe isinya ternyata udah udah terbiasa kita dengannya seperti itu oke dan keadaan seperti ibu perang kerja saat seperti apa ya seperti biasa kita mau konsosialisasi salah satunya seperti kegiatan seperti ini pencabulan itu seperti apa persetubuhan itu seperti apa kemudian ada itu kegiatan ketidaksan itu jaksan masuk sekolah oke jadi kita mendekatan kepada anak-anak sekolah gitu ada yang kita yang masih siswa kemudian apa lagi selain sosialisasi itu kita apa ada tanya jawab gitu untuk institusi-institusi tertentu kalau masukan ini kan pencabulan dan persetubuhan ya kalau untuk hukumannya hukumannya apa saja sih yang diberikan kepada pelaku pidana-pidana persetubuhan dan pencabulan apakah memang hukumannya sama ataupun ataupun karena ini khusnya berbeda hukumannya hukumannya untuk pencabulan sama persetubuhan sendiri ini diakur dalamedom yang dari 2019 InEC holds nomor 17 ons eh 2016 di minimalnya ada 4 tahun 15 tahun 1 do minimum 15 average minimum 15 rotary Oke kalau apa namanya untuk pelakunya 7 but tapi kalau misalnya di ayat 3 8 1 ayat 3 dan 8 8-3 dan 8-2 yang dimana pelarunya masih berhubungan misalnya burung atau orang tua itu ditambah sampai 2 hukumannya lebih berat ya? kan apa namanya itu udah di luar penanggungan ya? tapi banyak, eh sebenarnya sudah banyak waktu luar biasa ini kita perlu pengawasan yang cukup iya, pengawasannya yang cukup juga dan kalau tadi kan waktu percaya bulan ketika dilakukan oleh melemah misalnya oleh yang lebih tua gitu ya kalau misalnya pelakunya ini masih di bawah umur misalnya melakukan percaya bulan kepada di bawah umurnya lain maksudnya melakukan ABH ada korban juga ada banyak, ada juga banyak jadi seperti tindak pidanaan apa yang tadi atau tindak pidanaan yang lain kita melakukan sistem peradilan ini pidanaan anak jadi peruntukannya itu maksimalnya setengah dari maksimal lewasan dan itu ada pendampingan pendampingan P2 dan P2A biasanya lebih serang empat ya ada juga pengawasan dari kecematan biasanya kemudian harus ada untuk pelaku sendiri harus ada rekomendasi dari maksimal untuk di Sukarumi kita belum ada kantornya tapi ada calon dari bantu yang diperlantukan di Sukarumi oke, Bu ini kan kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kecematan bulan seperti itu kan biasanya korbannya bisa nih, dia tidak berani untuk mengungkap bahwa ya paling kan misalnya langsungnya anak kecil gitu ya misalnya anak-anak dan mereka kan paling cuma bisa diem-diem-diem nah, apa, Bu adakah untuk ada orang tua, Bu? misalnya kan yang kemarin orang tua ya bagaimana sih ketika misalnya min abet yang mau anak kita ataupun juga saudaranya juga misalnya telah dilakukan, telah dilacakan kalau itu gimana, Bu? banyak kasus-kasus yang sedia sedisi ini yang saya tangani ya jadi pengatatan kita itu kepada korban, anak korban dan orang tua itu bagaimana orang tua ini, ya mengawasi anak bukan cuma mengawasi kembangnya tapi perilakunya ketika perilakunya agak menyimpang tolong, ditanyakan ada apa ada beberapa kali misalnya ternyata dilakukan oleh tuanya misalnya ada 5 kali ketahuan ketahuannya nanti pas dia ternyata lebih tapi, apa, open ke guru kancinya oke tapi kalau tuanya gak bisa, gak mungkin mengawasi barukan itu ternyata direkam ini loh pengakuan anak kamu baru kemudian anaknya mau mengakui ternyata sering bikin sama wajahnya dihanceng oke jadi kita suka bilang ke orang tua itu mengawasi mengawasi anak itu ini emang kalau menurut saya tidak 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 ini masalah 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 oke kalau untuk ini kan dari percobaan kalau ini kan ada masi tumbuhan ini bisa sudah sama-sama dewasa mereka sudah sama-sama dewasa dalam hal mereka kata memang belum menikah tapi mungkin umurnya sudah usia mana-mana dewasa melakukan soal melakukan hubungan masi tumbuhan nah apakah mungkin misalnya ibu si orang tua perempuan tidak terima atau gimana itu bisa dilaporkan juga seperti apa boleh boleh jadi kalau terkait persi tumbuhan kita lihat dari unsurnya tadi ya ketika di situ ada misalnya bujuk ragu atau mungkin ada keperasaan terus kemudian ada pelaporan dari si keluarga itu bisa dipindahkan semuanya bisa dipindahkan meskipun pada dasarnya mungkin si anak ini merasa suka sama suka tapi ketika dia dia merasa memang ada itu tadi itu bisa dipindahkan oh ya ada sedikit tambahan bahwa saat ini sudah ada regulasi gitu dengan restripsi ya jadi terkait tindak pidana kekenalangan seksual ini kami JPU bisa mengajukan restripsi tapi itu sudah berawal dari proses pemberkasan yang sudah dipenyidik ya nanti ada itu pedomanya kalau terkait korban pasti kan di sini tidak terindikan karena tidak terjadi tidak terkaitan teknologi nah lalu dari restripsi tersebut juga kita tidak serta-merta membebankan semuanya terdakwa ini juga harus melihat apakah terdakwa ini mampu atau tidak mau ada bedanya apabila dia tidak mau tapi mampu kita tetap mengukayakan tapi apabila kamu dengar dia tidak mampu dengan di oke memang ada regulasi yang baru oke dan sahabat HCL mungkin ini kita masih ingin banyak berbicara selanjutnya mungkin nanti suatu saat nanti kita akan berdampingan ada dari pilihan OPD-nya juga terkali terkali pelindungan dari dinas-dinas lain juga dan juga sahabat HCL sebelum kita kembali sejauh juga ya ya mungkin ada pesan yang bawa keluarga masyarakat dalam ini mungkin untuk di wilayah mungkin dari Bu Bore silahkan terima kasih mungkin kalau dari kejaksaan sebetulnya saya pasang kepercetuan dan pencambungan ini karena kita lihat sekarang ini banyak terjadi itu adalah dalam lakunya disini orang tua itu sangat besar untuk untuk mengajarkan atau mengedukasi anaknya terkali hal of praktisi jadi selama ini mungkin banyak orang tua yang menganggap sebetulnya itu harus diberikan rumah aman jadi anak ini mengerti apa yang memang harus mereka intinya seperti yang ditutupi apa yang boleh dibuka nah justru itu mereka harus dapatkan pemangaman itu terus kemudian apa namanya terkait narkotika mungkin pengawasan orang tua lagi untuk para orang tua memang harus ekstra terus kemudian kebanyakan kan kalau Covid-19 ini bila mereka menyangkut anak-anak ini mereka kan coba-coba mungkin mereka ada sesuatu keluarga yang tidak nyaman ini karena orang tua sangat terbuka selalu berkomunikasi dengan anak mereka akan namanya harus bisa terbuka dengan orang tua mungkin mungkin dari ibu mungkin saya mungkin akan diajarkan baik bagaimana sebenarnya yang boleh disembuh ada titik-titik tertentu misalnya untuk perempuan tidak boleh disembuh siapapun kecuali ibunya ayahnya misalnya tidak ada tetan itu kalau misalnya diselentuh dalam keadaan yang tanah putih tolong dibilang diajarkan anak-anaknya untuk ngomong sama juga kalau misalnya di sekolah ada kan temen kita kan ke bercanda sebenarnya itu sudah termasuk menurut saya itu sudah pencabulan gitu even kalau saya pribadi kamu lihat saya kamu kode-kode masyarakat saya saya tidak suka itu becak saya kan jangan begitu-begitu jadi itu itu jadi jadi mengajari aman dari rumah apa yang bisa kamu akhir-akhir kita pun tidak bisa ajarin bagian mana teman-teman yang bisa ngosentuh dan bagian mana yang tidak kalau hatinya disuntuh obol ya kalau dari saya tulis saya menangkap ini sama ya tapi lebih konsen ke di dalam pendidikan sih ya maksudnya dari kami juga mengajarkan untuk sekarang sudah bagus zaman saat itu sudah bagus dari kurikulum sudah disediakan kurikulum yang mengajarkan di titik mana seperti yang saya bilang tadi dari pautun mereka sudah diajatkan dengan metode menyanyi seperti itu ya dengan metode masing-masing kita sangat sesuai umur sebenarnya sudah bagus mendidikan kita tapi lingkungannya itu yang kita sebagai orang tua harus menyeleksi memilih dan kita sebagai anak jangan menggantungkan itu juga kepada orang tua sebagai anak juga harus punya kesadaran diri pribadi ya kan maksudnya tinggal gimana teman-teman saya ini ya cirkel-cirkel dan positif gitu ya semoga buat adik-adik atau kakak-kakak sekalian di luar sana jangan sampai lah terjerumus ke narkotika ataupun menjadi pelaku dan diharapkan jangan sampai jadi korban pelecehan seksual gitu ya jadi itu seperti slogan kami seperti biasanya kenali hidup jauh dihubungan oke tepuk tangan loh buat kita semua jadi luar biar terima kasih lagi untuk para jasa yang menempatkan wakannya juga untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi tercaya dengan dan juga dan juga tindak penerbangan persetungan yang pencambulan terima kasih juga pede ibu ibu kutubutu SHMH selaku kepala seksi penolahan barang bukti dan barang keapasan dan juga ibu anti-anti-anti SHMH selaku jaksa fungional Terima kasih telah menonton dan ketemu lagi nanti di sesion selanjutnya, Spesial Talks with SKT KPD Jaksa Menyapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.